Tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo di Kelurahan Mojo, Songo, Kota Solo dan kebakaran terjadi pada Sabtu siang. Tumpukan sampah di TPA Putri Cempo Solo yang terbakar itu diperkirakan seluas 2 hektare. Diduga kebakaran akibat cuaca panas yang sangat tinggi. Kebakaran di TPA Putri Cempo Solo yang terjadi pada Sabtu siang membuat puluhan titik api masih terlihat di sektor timur dan utara. Blok B TPA Putri Cempo Solo, Jawa Tengah minggu malam. Pemadaman di sektor selatan dan barat berhasil dilakukan. Namun, di sisi timur dan utara belum bisa dilakukan maksimal karena titik api sulit dijangkau. Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo menyebut hasil analisis sementara tak ada unsur kesengajaan dari peristiwa ini. Kebakaran disebabkan cuaca panas yang memicu gas metan di dalam sampah. Analisa kami sementara, ini kami melihat area tersebut ini sangat sulit untuk dijangkau orang ya untuk datang ke sana dan di sekelilingi sungai sehingga tidak ada. Kalau tadi sempat ada isu, sempat ada isu ada terbakarnya mas tebu. Tapi informasi dan hasil cek teman-teman kami di lapangan tidak ada lahan tebu. Jadi untuk saat ini analisa kami adalah betul-betul dari cuaca yang sangat panas. Sementara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka meminta maaf atas kebakaran yang terjadi di TPA Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Gibran saat mendatangi lokasi kebakaran bersama penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana. Gibran pun berencana membangun Hidran di TPA Putri Cempo, Solo untuk mencegah kembali terjadinya kebakaran. Hidran udah sangat-sangat membaik sekarang. Terjadinya ini kan sudah beberapa tahun, terakhir kan gak ada kebakaran? Nanti udah kita bikinkan diride untuk pembangunan hidran dan lain-lain. Jadi nanti kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali ya. Saya mohon maaf sekali. Kendala pemadaman di TPA Putri Cempo adalah sulitnya menjangkau titik api. Menurut rencana, pemadaman juga akan dilakukan melalui udara dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB. Tim Liputan, Kompas TV